Terima kasih telah menonton Operasi Lilin Semeru 2021 sendiri nantinya akan mulai dilaksanakan selama 10 hari Terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang Kapolres Pasitan AKBP Wibit Ahri Wibusono menjelaskan Selama operasi Lilin Semeru nantinya para personil akan dikerahkan untuk menjaga keamanan Kamtipmas Selain itu pihaknya juga akan melakukan pengamanan khususnya di malam perayaan tahun baru nanti Dimana para personil juga akan dikerahkan untuk memantau aktivitas warga Agar tidak melakukan perayaan tahun baru dan mengesampingkan situasi pandemi COVID-19 saat ini Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan di malam perayaan tahun baru nantinya Kawasan yang seringkali menjadi tempat keramaian akan ditutup sementara Langkah antisipasi tidak terjadinya kluster penularan COVID-19 Siapan dari personil kepolisian berserta stakeholder lainnya Tentunya kita harus saling bersinergi Karena operasi Lilin Semeru ini bukan hanya milik kepolisian saja Tapi milik seluruhnya Seluruh stakeholder yang ada di sini, seluruh masyarakat Bahu-membahu kita mengamankan saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan perayaan Ya nanti tanggal 25 tersebut dan rangkaiannya Dan nanti pada saat malam tahun baru juga kita harus jaga Kita ketahui bahwa ancaman-ancaman itu akan selalu ada Seperti ancaman teroris, ancaman keamanan lainnya, intoleransi dan lain sebagainya Dan juga termasuk yang dekat ini adalah ancaman COVID-19 Yang masih ada jenis Omikron yang kita ketahui Di samping itu, para petugas gabungan nantinya juga akan diterjunkan di lokasi wisata Mengantisipasi padatnya wisatawan yang berkunjung ke Pacitan Mengingat seluruh destinasi wisata di Kota 1001 Goa telah resmi dibuka untuk umum Di lokasi wisata juga akan disiapkan pos vaksin serta cek kesehatan Sehingga dengan demikian, para wisatawan juga diminta Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jika berkunjung ke Pacitan Hal tersebut sangat penting dilakukan Terlebih COVID-19 varian Omikron sudah mulai masuk di tanah air Edwin Aji, JTV Pacitan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton